Pantesan anak-anak pada ketagihan karena rasanya enak banget, krimi gurih, manis dan super mantul banget. Nah ini dia resep krimi jasuke paling simple dan pastinya cocok untuk ide jualan di sekolah-sekolah ataupun di tempat keramaian gitu ya. Jagung 2 buah dipipil kayak gini lanjut direbus, kemudian tiriskan. Masukkan jagung manis ke dalam wajan, tambahkan keju seles, aku pakai 5 lembar aja. Lanjut ada susu UHT full cream, aku pakai 250 ml. Kemudian tambahkan susu bubuk, aku pakai 1 saset, boleh diganti dengan kental manis putih gitu ya teman-teman. Oke diaduk-aduk sampai rata dan masak sampai kejunya itu larut ya. Setelah itu biar agak kental, disini aku mau tambahkan larutan tepung maizena. Untuk tepung maizena-nya aku pakai 1 sendok makan. Oke deh langsung dicembungin dan diaduk-aduk ya sampai dia itu mengental. Oke diaduk-aduk terus dan terakhir disini aku mau tambahkan margarin sebanyak 2 sendok makan. Setelah itu diaduk lagi sampai rata baru deh kita boleh matikan apinya. Nah creamy jasuke yang super mantul banget siap untuk disajikan. Setelah agak dingin kita bisa kemas si jasuke creamingnya dalam cup-cup kecil gitu ya. Untuk kemasannya sih bebas banget teman-teman boleh kemasan model apa aja. Nah disini aku pakai yang seperti ini ya tutupnya itu gembung jadi cantik banget kayak es krim gitu loh teman-teman. Dimakan hangat-hangat enak dimakan dingin juga lebih mantul ya. Jangan lupa bagian atasnya kita tambahkan parutan keju cedar biar makin mantul lagi. Tuh kan cakep banget dan ini tuh kesukaan anak-anak aku banget. Nah ini bisa jadi ide jualan yang menguntungan untuk teman-teman. Bisa dititip di kantin sekolah atau dijual di keramean pasti bakal disukai anak-anak. Gimana sangat gampang banget kan cara buat ide jualan hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua aja. Jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita karena kita akan bagikan resep jajanan cemilan ide jualan. Doa-doa dan zikir penglari serta solawat yang membuat hati lebih tenang dan pastinya membuat jualanmu makin laris ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.